Di Swiss dan Spanyol bertemu di lapan besar Dari mana kemarin Swiss berhasil mengalahkan Sun Kandidat juara Namun apalah daya Francis kalah di adu penalti Swiss dan Spanyol bertemu di lapan besar Dari head to head Swiss Spanyol Tangan 15 November 2020 1-1 Minggu 11 November 2020 Spanyol 1-0 Senin 4 Juni 2018 1-1 Ini bola imbang Bisa kita lihat disini Statistik permainan Kita lihat permainannya GQLD Manukalkan Z Serovig Jawa Daniel Olmo Ferran Torres Sergio Ramos saja yang disini Tidak main Dari Melihat dari statistik ini kita Kedua negara mempunyai Peluang besar Peluang sama Ke Empat besar Swiss ini Tim yang tidak dijagokan sama sekali Akankah Swiss Memberikan luka kepada Spanyol Atau sebaliknya Mengalami Swiss yang mengalami Kekalahan Swiss Di perempat final Jika Swiss menang Dia akan Belajuk ke perempat final Swiss termasuk Mekunai mental yang Juara Dimana Ketinggalan Ketinggalan 3-1 Mereka bisa menyamakan Kedudukan di menit 81 Dan menit 90 Dan dilanjutkan dengan Adu penalty Dimana Kilihan Bape Penendang kelima Tidak becus Melakukan tugasnya Ini bola Semua bisa terjadi Semua bisa terjadi Jadi Francis Tim yang banyak Mengunggulkan Telah gugur Dan tak ada lagi Harapan Kini Swiss Lah yang Melaju Ke 8 besar Dan dia akan Mengalami Pertandingan Berikutnya Dia melawan Sepanyol Oke Silahkanlah Selamat menikrash Masu